Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa di mana DPW Partai Nasdem Jawa Timur sejak beberapa waktu lalu menggelar program vaksinasi masal di 10 kota kabupaten di Jawa Timur. Kalangan santri, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta masyarakat umum menjadi target vaksinasi tahap pertama ini. Salah satu lokasi serbuan vaksinasi DPW Partai Nasdem Jawa Timur di hari pertama lalu adalah Pondok Pesantren Al-Islahiyah, Bungu Singosari, Kabupaten Malang. Di vaksinasi pertama ini tercatat 450 orang santri, pemuda ansor dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren menjadi penerima suntikan vaksin Sinovac. Di Kabupaten Malang sendiri pemirsa terjadwal 3 lokasi menjadi pembuka program vaksinasi serentak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang mendapatkan jatah 3.000 dosis di mana hingga 31 Agustus mendatang DPW Partai Nasdem sudah menjatuhkan program serupa bagi 10 kota kabupaten mulai dari Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Kediri, Probolinggo, Jember hingga Pacitan. Alhamdulillah untuk hari ini sampai dengan satu minggu ke depan itu totalnya sekitar 25.000 yang harus kita lakukan. Untuk di Kabupaten Malang sendiri sampai berapa? Kabupaten Malang kurang lebih 3.000, tapi hari ini kita lakukan di 3 titik 3 titik yaitu di sini, di Al-Islahiyah, Pondok ini, dan di Kanigoro, dan di Al-Islah Dambit. Baik, untuk penerima itu siapa saja? Penerimanya masyarakat biasa, ada kelompok ansor, ada kelompok pondok pesantren, yaitu santri, santri-santri yang ada di beberapa titik.